Pada tahun 2000 saya mendetik karir di bank konvensional sebagai customer service itu saya sebagai customer service selama 4 tahun kemudian pada 2004 itu saya dimutasi sebagai teller dan 2004 akhir juga saya dimutasi sebagai marketing dalam marketing ini banyak suka duka yang saya alami dimana saya melihat bahwasannya masyarakat-masyarakat itu meminjam di bank konvensional dengan bunga sekian persen sekian persen tetapi kadang-kadang pada perjalanan masyarakat ini minjam uang di bank kadang-kadang kita gak tahu bagaimana rezeki-rezeki mereka contohnya mereka meminjam di bank dengan sekian 10 juta melanjutkan usaha kita melihat pada saat mereka meminjam usaha sangat bagus tetapi pada pengembaliannya itu terlihat sedar kan mungkin banyak aja mungkin masalah apakah itu persaingan bisnis apakah itu salah satu keluarganya sakit atau terlibat musibah sehingga dana-dana itu habis untuk mencukupi anaknya yang sakit ataupun untuk yang lain-lain gitu jadi kalau semuanya dia itu persaingan bisnis otomatis yang tadinya lancar dia itu tidak lancar lagi sehingga akhirnya tidak bisa membayar ke bank akhirnya nyendat kalau sudah nyendat udah kita marah-marah lah gitu dengan bahasa bagaimana bagaimana layaknya supaya dia itu membayar tapi bagaimana kalau mereka itu tidak punya uang apa yang harus dibayar sedangkan usaha sudah tidak ada lagi sudah tutup akhirnya kadang-kadang kita menyarankan untuk menjual aset tapi dalam hati ini sangat bertentangan itulah aset satu-satunya tempat berteduh tapi kita suruh jual demi untuk membayar utang demi untuk membela institusi kita gitu sangat bertentangan dengan hati murani kita gitu hati murani saja bagaimana kalau saya begini bagaimana kalau keluarga saya begini waduh kasian itu saya jalani sampai 2012 jadi dari 2004 sampai 2012 itu 8 tahun itulah saya jalani memang banyak positifnya banyak negatifnya kalau disini ya kita bisa bermasyarakat dengan masyarakat bisa kenal dengan banyak orang tetapi negatifnya memang kita-kita kadang-kadang harus marah terjadi perselesaian ataupun ketidak enakan gitu kalau bertemu jadi pada 2012 saya dipromosikan sebagai pimpinan unit di luar kota tempat saya biasanya berkarir gitu jadi disana saya itu jadi disana saya itu ngekos akhirnya dengan jauhnya dari istri ini banyak bimbing dikeluarkan pulangnya malam ya selama memang keluar kerja di bangkok peserta memang dari pulangnya piginya pagi pulangnya malam jadi kalau pagi pigi pulang malam jadi ya ketemu dengan keluarga itu hanya malam saja komunikasi pun minimal sekali dalam perjalanan waktu itu memang saya sering mendengar tausia-tausia apalagi arahan-arahan dari istri dan mama saya dan keluarga besar saya bahwasannya kerja di bang itu haram karena hukumnya riba dimana kita ketahui bahwa riba itu dosanya paling ringan adalah berjalan dengan ibu kandung jadi pada saat dua ribu empat tiga belas begitu saya dipromosikan sebagai kepala unit disitu saya mengajukan resign karena bertentangan sekali dengan hati nurani dan bertentangan dengan hukum agama saya gitu dimana sebelum resign itu istri saya mama saya sering menelepon sering mengarahkan bahwasannya mama oh pan ini disini ada tausia coba lihat wah saya lihat wah memang memang ngeri kali kalau melihat tausia-tausia ini hukum agamanya bagaimana gitu kan akhirnya saya mengajukan resign di perusahaan saya memang dalam perjalanan mengajukan resign itu juga tidak mulus juga biasanya kalau mama orang mama keluar mungkin saya berpikirnya dipermudah ternyata memang kalau bagi saya mungkin ya di purselit juga enggak cuman memang mereka menawarkan yang terbaik gitu apa mau bapak kalau mau mutasi ke tempat awal kami bantu gitu saya serius kata pimpinan saya gitu kan enggak pak saya ini terus gimana baiknya apakah mau jadi mutasi ke jabatan lain yang seimbang setara dengan jabatan saya enggak juga pak apa sudah kamu persiapkan semuanya sudah pak terutama mental saya sudah saya persiapkan gitu itu pun ya mungkin bagi saya suatu proses ya mungkin mereka perusahaan ini tidak mau kehilangan sumber dayanya gitu jadi mereka itu menahan ataupun menawarkan yang terbaik bukan kepada pekerja-pekerjanya gitu pada akhirnya saya keluarlah surat SK saya surat resign disetujui oleh pimpinan saya Alhamdulillah Alhamdulillah disetujui jadi banyaklah masyarakat-masyarakat atau teman-teman saya itu mengatakan wah sayanglah rugilah kenapa harus berhenti kan disitu lumayan ya memang lumayan memang nominalnya cuman memang bagi saya yang penting ketenangan dalam hidup ini untuk menjalankan suatu kehidupan dalam perjalanan karir saya itu banyak suka duka yang saya apa yang saya rasakan gitu kan tidak ada ketenangan dalam bekerja makanya saya pun untuk menjalani keluar dari bank ini resign ini sangat mulu sekali gitu dan kondisi saat ini saya juga sangat bahagia dengan kondisi saya saat ini kan dimana saya bisa berkumpul terus dengan istri saya dengan keluarga dan kami pun saling mendukung saling menasihati bila ada kesalahan bila ada kekurangan dan saya pun bisa bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat bisa aktif selamat menikmati